Hei awal semua, balik lagi bareng gue Fian Rafaid dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan gak kerasa juga gue udah sampe ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battlethorpe Devon ini yaitu Benua Kaisar Dan tanpa banyak basa-basi yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, setelah Shayan menelan satu pil emas yang dia dapatkan dari tiga cahaya warisan Raja Iblis Tiahe Saat ini tiba-tiba permaisuri muncul di samping Shayan dan ada tirai tipis yang melindunginya Saat permaisuri duduk di samping Shayan, sumber gas dewa dalam tubuh Shayan ini pun langsung meledak dengan gila-gilaan Selain itu, sumber gas ini juga mengandung kekuatan immortality yang tidak dapat diserap oleh Shayan sekarang Namun ketika kekuatan immortality ini meluap dari tubuh Shayan, semuanya langsung diserap oleh armor dewa palsu Selain sumber energi dan kekuatan immortality, ramuan jenis ini mengandung energi iblis yang sangat kuat 80 baris pil ajaib di tubuh Shayan pun memadat dengan kecepatan yang tinggi Setelah beberapa saat, total garisnya telah menembus angka 100 garis pola Garis-garis pola pada pil ajaib biru itu menghilang pada saat yang sama dan warnanya berubah menjadi ungu Namun pil ajaib Shayan pun telah mencapai 100 pola kali ini Fondasi sumber gas juga Shayan telah meningkat pesat sehingga menembus angka 1,5 miliar Saat kekuatan Shayan meningkat, kecepatan kultivasinya juga benar-benar berlipat-lipat ganda Saat Shayan sedang melakukan kultivasi Sementara itu di lantai ke-9 menara pembantayan atau menara Raja Iblis Tianhe Ada sosok yang sedang duduk bersilah di dalam kegelapan Ada juga sosok cantik di sampingnya Sepertinya Taiging telah mati Sosok yang duduk bersilah itu pun lalu membuka matanya Dan sosok tersebut adalah klon Juhau atau Yonghe Saat ekspresinya terlihat datar Tidak ada jejak kesedihan ataupun gembira di wajahnya Namun terlihat jelas bahwa kematian Taiging ini sedikit mengganggu pikirannya Apakah menurutmu dia meninggal setelah membeberkan informasi tentang kita Atau dia mati karena alasan lain Tanya dari Yonghe Mendengar itu Yu King pun hanya merenung Alisnya sedikit berdenyut Sosoknya yang montok Tidak terlalu gemuk dan kurus Postur tubuhnya yang pas Ditambah lagi kecantikannya yang sangat luar biasa Sosok itu hanya tersenyum dan merenung sejenak Meskipun dia dan Taiging biasanya suka bertengkar Dan mempersulit satu sama lainnya Ketika dia benar-benar mengetahui kematian Taiging Yu King pun merasa sangat sedih di dalam hatinya Aku tidak bisa menebak apa yang ada di pikiran mereka Selama aku mengikuti mereka Aku hanya bisa merasakan bahwa syain ini bertingkas sangat aneh Dan aku benar-benar tidak bisa memahaminya Ucap dari Yu King Jika permaisuri mengikutinya sepanjang waktu Itu memang akan menjadi masalah yang sangat sulit Namun jika kita bertarung bersama dengan dunia Taishu Seharusnya tidak akan terlalu sulit untuk bisa menangani mereka Apakah kamu pernah melihat permaisuri mengambil tindakan? Tanya dari Yong He Yu King langsung mengingat pertarungan sebelumnya dengan syain Permaisuri tidak pernah mengambil tindakan secara langsung Sedangkan syain hanya memiliki tubuh immortal yang legendaris saja Sumber energinya juga sepertinya masih pada level fighting guard Jadi menurutku permaisuri pasti telah mengambil tindakan secara diam-diam saja Tetapi memang permaisuri ini terlalu kuat Selama dia tidak ingin kita memperlihatkan atau menunjukkan suatu tindakan Tentu kita tidak akan dapat mengetahuinya sama sekali Bahkan kita juga tidak dapat menemukan di mana dia berada Dia seperti hantu Seolah-olah dia bersembunyi di balik bayang-bayang saja Ucap dari Yu King Bagaimanapun Dia pernah menjadi seseorang dewa immortality Meskipun dia telah mati Dia tidak benar-benar mati Tetapi sekarang kekuatannya Hanya paling tidak menyisakan sedikit kekuatan aslinya saja Setelah kekuatan yang tersisanya ini habis Dia akan mendapatkan kematian yang sebenarnya Ucap dari Yong He Tidak lama kemudian Terdengar suara derap langkah Yang datang dari lapisan kabut abu-abu di lantai ke sembilan ini Dan ada dua sosok yang datang berdampingan Akhirnya Mereka melayang di depan Yong He Apakah kamu penguasa istana dewa berburu? Tanya dari salah satu dari mereka Kedua sosok ini menggunakan armor dewa palsu Mata Yong He langsung tertuju kepada lengan Orang kedua dari dunia teisu ini Dan ada angka di lengannya yaitu 817 dan satunya lagi adalah 830 Ya aku adalah Zhu Hao Penguasa istana dewa berburu Ucap dari Zhu Hao atau Xiao Zhu Yang berada di dalam klonnya yaitu Yong He Menghadapi kedua petarung dunia teisu ini Nada Zhu Hao pun terdengar sangat tenang Tetapi Dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah penguasa sejati alam suanyin Dari nadanya Dia seolah-olah berkuasa di alam suanyin ini Dimana orang yang membunuh petarung-petarung dari dunia teisu Tanya dari 817 Yong He langsung memandang ke arah mereka berdua Ekspresinya tidak terlalu enak untuk dilihat Tetapi jumlah yang datang dari dunia teisu kali ini Hanyalah dua orang saja Dan tentu saja itu terlalu sedikit untuk Yong He Meskipun pertanyaan ini agak lancang Tetapi Aku ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian Apakah akan ada Petarung dari dunia teisu lainnya Yang akan membantu kalian berdua Tanya dari Yong He Sebenarnya masih ada tiga orang lagi yang akan datang ke tempat ini Jawab dari 817 Lawan yang harus kita hadapi kali ini Bukanlah lawan yang mudah untuk kita hadapi Kamu Pasti pernah mendengar namanya Dia adalah Zheng Knight Orang terkuat di alam suhanyin Dan disebut permaisuri oleh semua orang yang ada di alam suhanyin Ucap dari Yong He Kepada 817 Setelah mendengar kata permaisuri Kedua petarung dunia teisu itu pun saling memandang Permaisuri Aku memang pernah mendengar tentang nama permaisuri alam suhanyin Namun Dikabarkan Dia sudah lama mati bukan? Apakah kamu ingin mencoba untuk menipu kita? Ucap dari si 817 ini Mendengar itu Yung He langsung melihat ke arah dua petarung dunia teisu itu Dan mengkerutkan keningnya Sebuah tekanan yang kuat muncul dari tubuhnya Dan menyelimuti kedua petarung dari dunia teisu itu Tekanan ini langsung mengguncang kedua tubuh dari petarung dunia teisu tersebut Aku sendiri saja Bahkan Tidaklah bisa menandinginya Dan bukan tandingannya Jika kalian masih ingin membalas dendam Untuk orang-orang dari dunia teisu kalian yang telah musnah Maka Dengan kekuatan seperti ini Kalian tidak akan mampu Segera setelah Yung He selesai berbicara Petarung dari dunia teisu Bernomor 830 Tiba-tiba bergerak Dan dia mengangkat lengannya Untuk menyerang Yung He Buar Pada saat ini Sosok Yung He tidak bergerak sama sekali Dan sosok yang cantik di sampingnya Langsung bertabrakan dengan 830 Jika kalian bertindak seperti ini Maka kalian tidak akan pernah tahu Siapa orang yang telah membunuh teman kalian Ucap dari Yung He 830 berhenti menyerang Saat ini Tinju dari Yu King pun Sudah mendarat di 830 Dan keduanya sama-sama melesat ke arah belakang Pertempuran kali ini Tidak ada pihak yang menggunakan kekuatan yang nyata dari kalian Mereka memang ingin saling menguji satu sama lainnya Permaisuri yang kamu bicarakan itu sudah lama mati Semua orang dari alam suanjin pun tahu tentang itu Jadi apa maksudmu sebenarnya dengan mengatakan itu Tanya dari si 817 Permaisuri memang telah mati Tetapi itu adalah Jejak Yang tidak terbayangkan oleh seseorang yang berada di level seperti kalian Untuk seseorang yang telah mencapai level permaisuri Bahkan jika dia mati Dan kalian membuatnya marah Dia pasti akan bangkit kembali untuk bisa membunuh kalian Ucap dari si Yung He dengan nada yang sangat menghina Baiklah aku akan mempercayaimu untuk saat ini Namun Bisakah kamu memberitahuku dimana permaisuri itu berada Tanya dari 817 lagi Saat mendengar itu Yung He langsung melambaikan lengan bajunya Dia langsung duduk bersila di tempatnya lagi Lalu menutup matanya dan berhenti berbicara Kenapa kamu tidak menjawabku Tanya dari 817 Jika kamu memiliki sikap seperti ini Aku tidak keberatan untuk membunuh kalian berdua Jawab dari Yung He Menengar hal tersebut 830 segera maju melangkah lagi Dan berteriak dengan sangat marah Bisakah kamu menjawab pertanyaan kami dengan baik dan benar Ucap dari 830 Aku melihat sosok Yung He yang bersila langsung melesat Dan sebuah cahaya kemasan menyapu Dan pedang emas setinggi tiga kaki muncul di lengannya Langsung melintas di tenggorokan 830 Seping-sing Namun saat Yung He hendak memotong lehernya Pedang emas itu tiba-tiba berputar melewati dadanya Lalu percikan api pun berterbangan kemana-mana Meskipun kekuatan pertahanannya ini sangatlah luar biasa Dari armor dewa palsu 830 ini masih tertusuk oleh pedang emas yang dimiliki oleh Yung He Atau tergores Seluruh armor dewa palsu pun tiba-tiba terbelah Hampir menembus tubuh di balik armor dewa palsu itu Armor dewa palsu juga sebenarnya memiliki lapisan perlindungan paling kuat Dan lapisan perlindungan inilah yang memblokir serangan fatal dari Yung He ini Namun jelas Yung He juga mengubah arah pedang emasnya Karena dia tidak benar-benar ingin membunuh 830 ini Tapi pukulan ini juga menyebabkan guncangan yang cukup besar kepada 830 Dia buru-buru melesat ke belakang Yung He sepertinya tidak berniat untuk berhenti di situ saja Jadi dia melangkah maju dengan pedang emasnya lagi Namun pada saat ini 817 bergegas keluar Dan menghantam atau memblokir pedang panjang yang dikeluarkan oleh Yung He Dia menggunakan pedang panjang hitam sepanjang 8 kaki Denting Saudaraku Memang sikap kita selalu seperti ini Aku benar-benar minta maaf Ucap dari 830 Karena kekuatan yang ditunjukkan oleh Yung He Dalam waktu singkat saja Sudah bisa menyulitkan mereka berdua Petarung dunia Taesu itu pun segera meminta maaf Singkirkanlah kesombongan kalian Tanpa armor kalian itu Kalian tidak mungkin bisa membunuh siapapun di alam suan ini Untuk masalah di mana posisi permaisuri berada Seseorang informanku telah mati di samping permaisuri Jadi Sekarang Kita hanya perlu menunggu di lantai ke sembilan ini saja Karena pasti mereka akan melalui lantai ke sembilan ini Kita hanya perlu menunggunya saja disini Jawab dari Yung He Lalu bagaimana? Dengan perkiraan kekuatan permaisuri saat ini Tanya dari 817 lagi Untuk hal itu Aku masih belum mengetahuinya Tetapi jika orang-orang dari dunia Taesu Mengirimkan orang-orang seperti kalian Balas dendam itu Pasti akanlah gagal Jawab dari Yung He Jangan khawatir saudaraku Secara alami kami sudah siap Saat datang ke tempat ini Jadi Tidak ada salahnya untuk mencoba kekuatan permaisuri itu bukan? Jawab dari si 817 kepada Yung He Tidaknya itu Taesu Senju juga dalam perjalanan menuju ke tempat ini Dan Saat mereka bisa menerobos memasuki tempat ini Maka Saat itulah Kita akan bisa membalas dendam Jawab dari si 817 Taesu Senju Jawab dari Yung He Dia sedikit terkejut saat mendengar nama itu Tetapi dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya Pada saat ini Di luaran hutan Belantar abadi Ada sebuah bayangan besar hitam tergantung di udara Tubuhnya bersisik Bentuknya seperti ikan paus Namun terlihat seperti buaya Dan Yang lebih mengejutkan Adalah separuh tubuhnya ini terbuat dari baja atau besi Seolah-olah ini seperti makhluk atau binatang Yang setengah robot Bahkan jantungnya juga Terbuat dari sebuah besi Raksasa besar ini adalah Taesu Senju Yang disebutkan oleh 817 Pada saat ini Sosok besarnya perlahan memasuki hutan belantara abadi Namun Sudah banyak sekali Orang-orang yang menghadang Taesu Senju ini Tetapi di bawah tubuhnya yang sangat besar Orang-orang ini benar-benar seperti semut Meskipun bentuk tubuhnya ini sangatlah besar Atau sebesar suerkun Namun detak jantung yang terbuat dari baja di tubuhnya ini Membuatnya memancarkan aura yang sangat luar biasa Terdapat fluktuasi energi yang sangat daset dari jantung itu Dan Sepertinya jantung itu terus menerus meluap Sehingga orang-orang pun menjadi bersemangat Untuk bisa merampas energi yang terkandung di dalam jantung Taesu Senju itu Namun Saat Taesu Senju itu merauk Kulit di tubuhnya tiba-tiba terangkat dan berubah menjadi logam Dengan 8 tentakel yang menuki ke arah mereka semua Pada saat yang sama Sebuah guncangan Atau sesuatu energi keluar dari tubuhnya Dan gelombang kejut ini menyebabkan semua orang menjadi pingsan Kemudian semua orang itu dilahap oleh Taesu Senju Sosok besar itu terus bergerak Dengan kecepatan yang sangat cepat di hutan belantara abadi Kemudian sebuah menara yang menjulang tinggi muncul di depannya Dan menara besar ini adalah menara iblis Tianhe Meskipun tubuhnya sangat besar Ia tetap bukanlah apa-apa di bawah menara pembantaian Atau menara iblis Tianhe ini Akhirnya dia pun berada di luar menara iblis pembantaian Atau menara iblis Tianhe ini Dia tidak bisa segera untuk masuk Adegan pun kembali ke dalam menara pembantaian Tepatnya di lantai ke-9 menara raja iblis Tianhe Siapapun yang membunuh orang-orang dari dunia Taesu Pasti tubuhnya akan hancur berkeping-keping Bahkan meskipun dia adalah seseorang permaisuri sekalipun Ucap dari 8.30 Seolah-olah dia memiliki keyakinan yang mutlak Bahwa dia bisa mengalahkan sang permaisuri Yonghe sedikit penasaran Karena dia tidak tahu Apa itu Taesu Senju 8.17 lalu melihat ke arah Yonghe dengan penuh curiga Kemudian dia menempuk kristal merah di dadanya Taesu Senju yang berada di luar Yang memiliki 8 tentakel Langsung melesatkan sebuah logam Dan masuk ke dalam menara iblis pembantaian ini Namun setelah memasuki menara pembantaian ini Tentakel-tentakel itu berubah menjadi 8 tentakel yang sangat kecil Dan bahkan ukurannya tidak mungkin bisa terlihat oleh mata telanjak Setelah beberapa saat Tentakel-tentakel mini ini pun muncul di depan 8.17 Dan berubah menjadi 8 tentakel berukuran besar Tentakel ini hanya sebagian kecil dari seluruh tubuh Taesu Senju Tetapi ketika muncul di depan semua orang Ukurannya benar-benar sangatlah besar Kemudian 8.17 lalu mengulurkan lengannya Dan ke-8 tentakel itu pun terpisah secara langsung Dan berubah menjadi titik cahaya yang kecil Yang tidak terhitung jumlahnya Dan langsung berpadu dengan 8.17 Di saat berikutnya tubuh 8.17 ini membesar Dan pada saat yang sama Ia memancarkan kekuatan yang lebih kuat Mata Yonghae pun sedikit menyempit saat melihat kejadian itu Dia sangat terkejut Dan dia bisa merasakan peningkatan kekuatan yang sangat instan dari 8.17 ini Saat tubuhnya bertambah besar Pertahanan dan kekuatannya juga menjadi semakin kuat Setidaknya saat ini Yonghae tidak akan mungkin bisa untuk membunuh 8.17 ini dengan mudah Benda ini bisa digunakan untuk meningkatkan pertahanan Dan kemampuan pertempuran jarak dekat Ucap dari 8.17 Kekuatan Taesu Senju yang ditampilkan oleh 8.17 di depan Yonghae ini Sangat mempengaruhi Yonghae Yonghae tentu belum pernah mendengarnya Namun dia pun baru pertama kali melihat orang-orang dari dunia Taesu ini Seperti bisa melakukan transformer atau seperti robot yang digabung-gabung Meskipun teknologi stick kuno memang ada di alam suanjin Namun tidak seperti teknologi stick kuno pada orang-orang dunia Taesu Perkembangan teknologi stick kuno dari dunia Taesu memang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan Atau diimbangi oleh alam suanjin dan juga dunia senki Karena perkembangan teknologi stick kuno di mereka itu sangatlah pesat Hanya dengan menggunakan teknologi stick kuno saja Orang-orang dari dunia Taesu sudah bisa membuat seseorang dausian Bisa bertarung dengan kekuatan immortality Dan bersaing dengan tingkat immortality Dan itu sudah sangat-sangat menakutkan Dan karena inilah mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup Untuk bisa menyerang dunia-dunia lain dan menjara sumber dayanya Pada saat ini ke delapan tentakel yang muncul di depan 817 Muncul juga delapan tentakel di depan 830 Kemudian delapan tentakel ini berubah menjadi sebuah kekuatan yang sama seperti 817 Namun hanya berbeda bentuk saja Lalu delapan 30 ini menatap ke arah Yonghe Seolah-olah dia masih sangatlah tidak nyaman dengan Yonghe Delapan 30 Dia adalah sekutu kita Jangan kasar kepadanya lagi Ucap dari delapan 17 Kemudian delapan 17 menoleh ke arah Yonghe Saudaraku yakinlah Bahwa selama kamu bisa membantu kami Untuk menemukan orang yang telah membunuh orang-orang dari dunia Taesu Dunia Taesu pasti tidak akan bisa memperlakukanmu dengan buruk Ucap dari si delapan 17 ini kepada Yonghe Dia mencoba untuk menenangkan hati Yonghe Dan delapan 30 pun hanya bisa menahan emosinya saja Dan dia langsung mundur ke samping Dia menjadi sangatlah arogan karena dia sudah mendapatkan kekuatan dari Taesu Senju Yaitu seolah-olah ada bagian yang terpisahkan dan lalu bergabung ke tubuh mereka Lalu mereka mendapatkan kekuatan yang cukup instan dan membuat kekuatan mereka naik lagi Itulah yang membuat delapan 17 merasa bahwa kali ini mungkin dia bisa bersaing dengan Yonghe Dan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua Yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua Yang sudah men-super channel ini lewat link saweria di bawah kolom deskripsi Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Assalamualaikum dan sampai jumpa Dadah